hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam hari ini kita coba cek progresnya sekalian saya apa kalau ada yang sudah baik bagus bisa saya langsung apaan berikutnya ya kita mulai yang dari eh dari mana ya sesuai mungkin nomor ini ya nomor urut aja mungkin ya semuanya tolong dipersiapkan ya dokumen apa aplikasinya maksud saya ya sekalian nanti teman-teman akan presentasikan Oke hai hai dryer hai 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 kita mulai dari Asia ya silahkan Asia Oktaryani setelah itu Ahmad Trido lalu Anggun Sinta ada Munisca Derisa lalu Febi Debrim yang sesuai nomor apa terhadir ya jangan lupa nanti saya tekan presentasi di awal atau sampaikan ya topik judulnya apa gitu ya ini Pak untuk tampilan awal ini yang apa nih yang kue apa judulnya pagi dunia ya moikek Pak apa itu ya itu kayak tentang penjualan kuegir Pak Oke itu pada loginnya sebenarnya sebaiknya dilengkapi yang misalkan lupa password ya atau mungkin bantuan ya jadi biar apa mempermudah inserinya ya ya terus pemesan belum pakai bootstrapnya bukannya sudah ya apa Pak gimana sudah pakai bootstrap bukan atau mungkin ya Pak tampilan HTMLnya diperbarui Oh belum Pak belum diperbarui oke oke gak apa terus lanjut untuk bagian pemesanan nah nanti dia masuk ke data user Pak kalau misalkan kayak pemesanannya gitu terus disini ada kayak data jenis kue disini kita bisa nambahin datanya jenis kue ada gambarnya nggak tuh bisa disertakan belum Pak belum bisa dimasukin gambarnya kalau bisa nanti untuk tampilannya apa beberapa template kan bisa digunakan gitu ya agar apa seperti table gitu ya saya akan lebih Pak lebih user friendly ya lebih informatif ya atau mungkin lebih smooth gitu ya oke silahkan tambah jenis kue tadi belum ya ini untuk nambah jenis kue gitu Pak buku itu tidak konsisten kenapa itu ada tulisan edit nah edit ini dia kita bisa ngedit gitu Pak ya kalau tambah tadi tambah data jenis kue coba oh iya deng ininya Pak iya belum di ini oke kalau tambah berarti ada ada nama jenisnya ya yang kedua mungkin ada semacam berapa sih satuannya gitu ya apakah yang ada setengah kilo ada yang mungkin satu kilo gitu ya atau mungkin beberapa pieces gitu ya terus aksinya edit atau hapus sebenarnya kalau kue selain edit sama hapus juga mungkin bisa kita tambahkan satu button gitu ya untuk sementara mungkin not available ya bisa diset seperti itu jadi bukan di hapus tapi kita mending ganti saja ya set not available ya kalau not available berarti dia mungkin tidak akan tampil tidak akan muncul di dashboardnya customer nanti terus ini buat data size Pak dia kayak untuk kayak nambahin ukuran begitu oh yang tadi ukurannya tadi ya ukurannya small kalau memang masih bisa dalam satu itu ya sebaiknya disatukan ya di sini ada kepentingan apa misalkan dari Asia memisahkan antara data jenis kue dengan data size harusnya kan tetap disatukan ya oke kalau bisa nanti untuk tampilannya ya kita gunakan yang sudah ada template-nya ya oke tapi ada lagi mungkin entah kita struk atau mungkin lihat arsit pemasanan ya atau mungkin arsit yang sudah layar ada nggak belum sih Pak baru sampai sini aja oke 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 ada lagi mungkin sudah ya sudah ya atau mungkin ada yang ingin disampaikan dulu misalkan apa ada apa fitur yang masih belum bisa digali atau dikaji oleh Asia ya belum sih Pak belum ya belum tahu atau mungkin belum kepikiran kalau saya tadi sampaikan kan bisa nggak ngelihat arsit pemasanan gitu ya bisa nggak lihat arsit transaksi yang sudah dibayar gitu ya iya kan ya belum kepikiran sih Pak belum ya karena itu dari minggu-minggu lalu saya akan coba saya diskusikan inilah ada diagram use case ya untuk memodelkan suatu sistem barangkali teman-teman ada yang masih kebingungan untuk memunculkan menunya apa saja ya usernya siapa saja begitu kan ya kita hatihan dan teman-teman sudah membuat use case nya disitu ya nah dari use case tersebut nah apa ada kendala lagi nggak misalkan belum terungkap atau mungkin belum diketahui gitu ya kalau dari saya juga pernah saya share ini ada contoh aplikasi gitu ya teman-teman bisa apa namanya ngecek gitu ya bahkan ke kaitsam saya juga minta tolong untuk minimal share satu atau dua contoh aplikasinya sudah ada jadi teman-teman ada semacam pembanding gitu ya oh kalau mau bikin tabel rekat titulasi seperti itu mau bikin tabel laporan seperti ini gitu ya kalau misalkan ada menu cetak seperti itu jadi ada gitu ya jadi itu untuk memperkaya wawasan teman-teman gitu ya siaya dan teman-teman yang lain ya oke nanti akan saya share kembali contoh-contoh misalkan aplikasi yang sudah ada ya oke lanjut kita ke siapa tadi yang kedua jadi oh esnya gimana tadi paham esnya paham pak oke oke jadi itu loginnya ada dua sih pak yang sebagai user terus sama admin pak oke ya itu yang submit kita ganti ya ganti sign in atau login ya dan ada tombol cancel yuk pindah pindah ke ibu itu pak jasa pindahan rumah kos ini keren ya ini bagus terus ini pesan itunya pak pemesanannya oh iya saya stop dulu ya untuk teman-teman yang belum presentasi atau sudah presentasi saya minta tolong teman-teman susun semacam bab satu ya berisikan apa itu latar belakang rumusan dan tujuan ya latar belakang maksudnya adalah latar belakang yang latar belakang ini ya yang menjadikan motivasi teman-teman mengangkat topik aplikasi ini ya contohnya yuk pindah gitu ya kalian nanti tulis ya latar belakangnya ya pada zaman era digital ini semakin berkembang ya dan sebagainya ya lalu paragraf keduanya sampai-sampai ke bagian jasa transportasi atau mungkin jasa apa nih yang mengakomodir saat perpindahan tempat tinggal gitu ya hanya saja beberapa masyarakat masih merasa belum maksimal atau belum mengetahui bagaimana sih cara atau mungkin memiliki informasi apa yang dapat memfasilitasi mereka terbantu saat mengangkut atau mengangkat atau meninggalkan barang-barang dari rumah tempat tinggal yang pertama ke yang baru gitu ya karena itulah ya diperlukan suatu aplikasi gitu ya aplikasi yuk pindah merupakan salah satu solusi yang dapat bisa apa yang mampu atau mungkin yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat agar mereka pertama apa namanya saat pindah itu mudah ya bersama dengan barang-barang yang mau dibawa yang kedua misalkan ada kerusakan barang yang jatuh atau mungkin hilang atau tercetel atau lecet di aplikasi ini dia memberikan suatu layanan gitu ya bahwa misalkan barang tersebut akan diganti atau mungkin apalah gitu ya jadi bisa gak bikin seperti itunya ya jadi ini ada waktu sekira 3 jam di hari ini teman-teman coba bagi yang sudah presentasi atau mungkin sedang nunggu untuk presentasi masih ada waktu jadi teman-teman coba susun ya kalimat-kalimat tersebut ya sehingga saya harapkan aplikasi seperti ini bisa kalian angkat nanti menjadi lomba lomba di mana Pak Barja misalkan lomba di TKM atau mungkin lomba di suatu inovillage ya ya oke nah begitu nanti lomba teman-teman punya nilai plus yang lain ya pertama dari matur webnya Alhamdulillah kalian ibaratnya sudah mumpuni ya terus untuk nanti tema proyek akhir sudah punya juga tema untuk proyek ke-2 sudah punya bahkan mungkin dari fakultas atau proyek lain bisa seakan-akan dipaksa bareng dengan kalian menjadi anggota tim kalian gitu ya Ahmad Ridho ini bagus ya oke oke silahkan direnjut lagi yuk tidak jadi dikerjakannya di Microsoft Word ya Pak Barja apakah boleh di novet boleh tidak masalah ya di novet boleh terus terus ini ada pengesanannya Pak terus ada pembayarannya Pak oke keren keren terus pembayaran itu dia menggunakan pihak ketiga ya atau mungkin apa tuh bisa langsung maksudnya pilih metode pembayaran itu mau milih rekening mana gitu ya atau mungkin misalkan kita pilih BNI maka muncul nanti nomor rekening BNI gitu ya kalau kita pilih Gopay atau link aja akan muncul nomor referensi yang akan dirujuk ya untuk diisi gitu ya begitu ya mungkin ya iya Pak oke oke bagus ya kalau saya kira melibatkan pihak ketiga ya itu lebih bermain ke API ya mudah-mudahan nanti teman-teman Pak misalkan nanti saya atau mungkin rekening lain dapat proyek ya akan melibatkan kalian ya oke lanjut terus terus nanti itu bisa pesanan yang telah dibikin oleh user bisa di itu Pak lihat pesanannya bisa di oke direkat ritualasi ya direkat bagus terus yang ini itu Pak masih pengguna Pak iya maksudnya pengguna ini masyarakat iya masyarakat Pak oke oke terus masyarakat mungkin dipindah ya maksudnya bukan dipindah dibagi ya ada masyarakat biasa atau mungkin masyarakat seperti tadi instansi dia masyarakat biasa paling satu rumah satu tempat tinggal kalau kantor misalkan dia punya tiga lantai masing-masing lantai ada divisi A B, C, D makin banyak gitu ya kebutuhannya beda mungkin ya oke bagus terus terus di itu adminnya Pak jadi halaman adminnya itu ngeliat daftar pesanan yang dari si itu tadi Pak tapi dia gak bisa nge-idit sama push terus fungsinya admin apa ini dia ngeliat apa tuh yang daftar pesanan yang masuk dari si yang di input yang di inputin sama si si pengguna tadi Pak oke oke mungkin admin ini lebih ke arah pemilik ya apa namanya aplikasi cuma kalau admin ini sebenarnya tugasnya seperti wasif ya jadi ada suatu pemain setak pula oke ada yang dia customer ada yang penjual ya disitu ada wasif ya wasif ini dia misalkan akan menindak tegasi penjual atau mungkin menindak tegasi customer ya kalau misalkan penjual gimana Pak kok ditindak atau ditegur misalkan ada beberapa transaksi atau pemesanan ya atau order yang belum diproses misalkan sudah lebih dari 2-3 hari gitu ya padahal uang DP mungkin sudah masuk tapi kok gak diproses-proses kalau misalkan si customer bagaimana ditegurnya misalkan nanti ada customer yang tidak jelas dia ya misalkan alamatnya mengatakannya di Jawa Barat ternyata dia tinggal di Bali misalnya seperti itu ya nah itu berkali-kali dia customer tersebut berulah jadi maka perlu hasilnya harus dikasih teguran ditegur fluid atau mungkin kedua dikasih kartu kuning misalkan di band sementara 1 kali 24 jam misalkan tidak bisa mengakses atau mungkin di kartu merah di blacklist bisa seperti itu ya terus bagus ya terus lanjut terus di itu daftar itu Pak yang bayar Pak nah ini ya tapi yang yang saya bingungin yang metode pembayaran yang ada BNI tadi tidak masuk ke sini Pak sebenarnya gini Ahmad Trido ya kalau tadi saya sampaikan melibatkan pihak ketiga itu kita akan bermain dengan banyak API dan bisa jadi Pak kalau misalkan pernah ada tim saya juga itu membuat pihak ketiga ini dia bisa jadi 4 bulan oh lama ya Pak tapi alangkambangnya tadi misalkan kita pilih BNI maka akan memunculkan nomor referensi misalkan nomor rekening yang di BNI klik BCA nomor rekening di BCA gitu ya ketika dia sudah transfer sejumlah yang ditentukan oke misalkan harus DP dulu 10% oke masuk harganya 500 ribu berarti 50 ribu harus masuk dulu gitu ya nanti dia hasil struknya di upload ya nah hasil upload tersebut nanti di cek apakah hasil upload tersebut dan yang diisikan sama dengan yang ditentukan oleh sistem ya oh 50 ribu ini 50 ribu sama di cek dia di struk yang sudah di upload tadi benar 50 ribu valid gitu ya maka akan dinyatakan valid sehingga bisa diteruskan untuk diproses begitu ya jadi metode pembayarannya mungkin diganti keterangan pembayaran mungkin status pembayaran gitu ya oke saya paham ya Pak sudah mulai ini harus apa harus apa ya tapi kita kalau memang bisa dibuat simple dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas informasinya itu masih diperbolehkan oke cuman itu sih Pak jangan lupa ya di admin di sini dikasih aksi bisa validasi atau approve ya atau lanjutkan proses gitu ya misalkan yang di inputkan tadi tidak sama di sistemnya 50 ribu yang di inputkan 10 ribu kasih keterangan maaf yang harus anda isikan 50 ribu jadi tolong misalkan transfer kembali nanti kejadian berbeda lagi yang harus di transfer 50 ribu tapi si customer transfernya 5 juta kelebihan itu bagaimana kelebihan pun sama si admin tadi administrator ini dia akan memberikan laporan ke customer wahai customer X anda keterlaluan gitu ya anda berlebih saat melakukan transfer ini kami akan melakukan transfer balik silahkan fixkan nomor rekening destinasinya gitu ya oke bagus ya cuma tadi masih ada kebimbangan ya ini usernya misalkan admin apa saja sih ya aksi-aksinya gitu ya tapi overall baik ya bagus ya oke kita lanjut ya ke ada lagi mungkin sudah 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 silahkan ya bisa di kita lanjut ke Anggun kalau untuk Asia dan Ahmad Ridho dan yang lain bisa nyusun itunya ya bab satunya ya jadi yang sedang menunggu Pak laporan sedang menunggu untuk apa namanya presentasi teman-teman bikin latar belakangnya tadi ya oke Anggun apakah hadir kalau tidak hadir next ke Moniska Moniska iya Pak oh hadir ya ada ini Anggun dulu atau saya dulu Pak Anggun hadir ada atau Anggun tidak ada mungkin agak sedikit terlambat silahkan oke izin screen ya Pak udah ada belum oke sudah tampil jadi kan kalau di web aku tuh ini Pak dia tuh diregistrasinya tuh nanti pas buat akun tuh ada role gitu dia sebagai admin atau customer nah jadi loginnya tuh dibagi dua kalau misalnya dia itu sebagai customer nanti dia tuh bakal masuk ke ini Pak ke homepage customer terus juga disini tuh ada kayak playlist dari laundry-nya sama paket-paketnya terus disini tuh tentang mengenai laundry-nya gitu nah disini ada bagian registrasi buat pemesanan cuma disini saya lupa buat nambahin lagi paket belum diubah nah nanti dari from registrasi pemesanan itu nanti bakal masuk ke halaman admin Pak bakal masuk ke halaman admin disini tadi ada tipografi ya registration ya registra oh iya tipografi nah ini ini dashboard adminnya jadi nanti tuh adminnya tuh dia ada pengolahan data pemesanan ini ini bisa bisa nambah data dan bisa edit sama bisa hapus juga terus nanti disini data master buat cabang jadi kalau nanti admin itu mau nambahin cabang laundry itu bisa atau bener-bener bener-bener bagus misalnya nanti sudah dikatkan dulu ya ya terus tuh ini di data paket jadi nanti admin juga bisa nambahin paket kalau misalnya ada paket tambahan atau ada paket yang dihapus gitu pak oke coba kembali lagi ke master data data pesanan kalau yang sudah selesai atau mungkin sudah diambil itu mana ada keterangan gak tuh ya itu tuh kan itu kan berarti di data transaksi ya pak nah aku tuh masih belum terlalu kebayang soalnya tuh jadi konsepnya tuh kan nanti kan penjemputan tuh kan sama kurir dari laundrynya nah nanti pas udah selesai beres laundry gitu baru kan nanti dikonfirmasi via whatsapp mau diantarin kapan laundryannya nah nanti tuh baru disitu customer tuh bayar jadi bayarnya tuh bisa bayar melalui langsung ke pihak kurirnya gitu kayak COD atau dia tuh nanti tuh transfer ke pihak laundrynya oke yang masih aku kepikiran tuh mungkin nanti admin tuh bisa kayak nambahin keterangan dia tuh udah lunas atau belum gitu pak jadi konfirmasi dari admin dia tuh udah lunas atau belum oke disamping itu juga mungkin setelah kolom aksi ada satu lagi mungkin semacam tombol juga ya oke misalkan kalau kita tekan dia selesai di proses yaudah selesai ya kan itu ada tulisan edit sama hapus ya nanti bikin seperti itu juga tulisannya tuh bukan edit sama hapus lagi ya jadi nama kolomnya tuh setelah aksi ada keterangan nantinya keterangan disini pesanan selesai gitu pak selesai benar terus sudah sampai dan sudah dibayar gitu ya kalau nanti semuanya dia sudah apa mungkin kalau masih merah ya misalkan sudah selesai tapi merah berarti belum selesai gitu ya bisa seperti itu ya terus sudah sampai di customer masih merah misalkan ya oke nanti bisa kita ubah lah ubah apa namanya keterangannya disitu ya misalkan nanti mau COD segala macem itu sama itu pihak ketiga ya kalau kita sudah melibatkan ke kemana tuh tadi ke pihak entah Gosen ya atau Gerem tuh apa kalau Gerem iya iya pak seperti itu ya itu sudah pihak ketiga dia kita gak sampai ke arah sana ya ataupun misalkan Moniska ingin tetap boleh silahkan misalkan pak saya sudah rancang tapi belum kesampaian misalkan yang baru kesampaian tadi yang pernah kita bahas saat ini ya misalkan di kelapa di sebelah kolom aksi ada satu kolom lagi namanya keterangan ada tiga button saja disitu ya ya button tersebut nanti apa di klik saja ya misalkan ada button pertama namanya tadi apa tadi sudah selesai diproses terus sudah button kedua sudah sampai di customer pelanggan dan customer tombol ketiga tombol ketiga ada apa tadi Moniska pembayaran lunas atau belum lunas ya benar ya seperti itu aja ya ya baik pak ada lagi ini admin ya atau mungkin yang lain ada gak atau mungkin khusus untuk internal ini kan yang admin yang tadi customer tuh yang tadi pak paling customer tuh yang tadi pak paling ini yang ini pak homepage buat customer pemesanan ini gimana nih proses ini kalau kita pesan sekarang maka kuril datang ya enggak kalau pesan sekarang dia keregistrasi pemesanan langsung dijemput oleh kuril atau kita yang enggak ini aku tuh kepikirannya tuh ini tuh belum belum selesai pak jadi aku tuh mau nambahin template kayak nanti tuh ada tanggal penjemputan sama jam penjemputan cuma kemarin tuh waktu dicobain masuk tuh kayak dia masih ada yang error gitu pak pas masuk ke database-nya jadi belum ditambahin oke kalau bisa bisa nanti ini yang muniska ada entah kerabat atau kenalan yang bekerja di entah gojek atau mungkin grade kamu tawarkan seperti ini ya ini yang berkaitan dengan apa namanya UMKN yakni laundry jadi bisa bekerja sama dengan gojek seperti itu ini bagus nih ya oke terus ada lagi mungkin paling itu aja sih pak oke ada fitur yang masih belum kebayang lagi misalkan tadi titik penjemputan titik penjemputan pesan sekarang tadi masih bingung berarti ya cukup asumsikan saja bahwa dari customer dia mendaftarkan dulu di akun pemesanan terus dia sendiri yang mengantarkan barangnya gitu ya cuciannya tadi ke laundry-nya ya iya pak di dibuat mudah dulu ya misalkan nanti mau meliputkan pihak ketiga lebih bagus ya ya yang lebih penjemputan meskipun di isinya di isi manual tetap gak apa-apa ya oke yang penting kita sudah membuat solusinya ya bisa jadi dan harapan kita ya harapan kita semua bisa jadi tambahan pelengkap di fitur yang ada di go jacket ya entah go fruit go sand ya apalagi ya go apalagi itu misalkan kalau ngambil laundry ke laundry apa namanya ya gak tau lah ya namanya ya tapi bagus kok ini ya bisa di atas diambil nanti sama mereka oke jelas nanti ada apa trade-off ya misalkan idenya diambil ya bukan diambil sih ya maksudnya masuk ya seperti kan kalau gak keliru whatsapp itu dulu si karyawannya ya mengusulkan bikin whatsapp semacam whatsapp tapi ditolak akhirnya dia karyawannya bikin sendiri ya begitu sudah rame ya facebook akhirnya beli lagi 3 miliar dolar aplikasi tersebut gitu loh oke nah itu dari segi ekonomis ya ekonomis dan finansialnya ya kalau kita lihat dari segi idenya lagi beda lagi ini bagus ya oke oke sip oke kasih pak sama-sama dari saya sedang ada ini ya apa gangguan tadi pun sama ya pagi tadi sinyal di internet di saya karena angin gitu ya angin angin jadi ya paset yang tidak fit angin sekarang sudah pulih nih kita ke Feby dulu aja ya Feby Rahma ya silahkan Feby apakah hadir hadir pak konisnya juga nyusun tadi ya bab satunya ya latar belakang ya alihkah yang kemarin pak belum aku tambahin saya bingung masih sama ya masih sama sudah terlihat belum pak oke belum nah ini sudah sudah ada baru bisa login link adminnya baru kayak gini pak terus boleh satu-satu aja tadi yang data user yang data apa tadi coba di di baru baru bisa ke pembayarannya pembayarannya bisa ditambah data terus ke daftar user pak ditambah pembayaran bisa dihapus juga dan bisa di edit juga yang 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 perlu sampai sini pak walaupun masih agak saat ya pb atau mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan nanti pagination semacam halaman atau mungkin yang kedua bisa di pojok di kanan atas bisa menambahkan fitur pencarian misalkan pencarian berdasarkan kata kunci apa atau mungkin filter atau mungkin mau menampilkan datanya tersebut apakah ada 10 atau mungkin 100 atau mungkin 200 atau mungkin ditampilkan keseluruhan bisa seperti itu jadi misalkan saya stack nih gimana ya fitur yang lain bisa menambahkan apa namanya komponen-komponen yang memperbaiki kualitas aplikasinya tadi misalkan paging pagination kemudian halaman terus fitur pencarian berdasarkan kata kunci filter sortir seperti itu oke baik pak terus apa lagi itu jumlah pembayaran sebaiknya kita berikan satuannya setelah pembayaran buka kurung nanti rupiah rupiah baik pak user link kalau ini pembayaran apa nih catering ini ya catering iya pak catering khusus kue makanan atau apa aja makanan pak makanan pembayaran ada ini mungkin semacam cetak struknya yang bisa ditampilkan misalkan sudah dibayar 10 ribu itu terbaru tulisannya ya ada file-nya gak bisa itu ini kan sudah ada juga makin lebih valid makin lebih caya diri kita mengatakan selaku pembayaran karyawan ini sudah bayar ini ada buktinya gitu ya baik pak oke next daftar gusam kalau telepon dia pasti punya satu doang ya hanya satu saja tempat itu kok pilih jenis kelamin maksudnya gimana ini 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 salah pak belum bisa oke tadi sebaiknya kita beri penjenisan aja ya oke next ada lagi udah pak paling baru segitu kontak kami bisa gak kita bisa tambahkan semacam informasi bantuan gitu ya baik pak belum lock up ya bantuan gitu ya misalkan pilih jenis pembayaran ya di transfer lalu unggah bukti transfernya ke web kami gitu ya maksimal 1x24 atau berapa lah seperti itu biar biar ada apa namanya biar talit lah seperti itu oke bagus ini Sebi Rahma ya bagus ya adminnya juga belum dibuat sih pak baru tampilannya doang admin tau gak tugasnya apa admin untuk itu buat konfirmasi kalau misalnya udah ada yang beli ya yang kedua misalkan tadi ada transferan segala macem harus dikonfirmasi ya adakah sesuai atau kurang atau mungkin lebih gitu ya oke ya next ada lagi mungkin udah sih pak oke bagus ya jangan lupa ya tadi si Moniska sedang nyusun ya Moniska Ebi juga nyusun ya nyusun bab satunya latar belakangnya ya baik pak sekarang kita ke Gabriel kasih pak sama-sama kalau Gabriel ada Zahra halo Zahra eh Gabriel next ya Gabriel tidak ada Zahra apakah Zahra hadir hadir pak oke ya Zahra tunggu sebentar pak saya izin oke 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 sudah tampil ya jadi pertama pak saya disini login sebagai admin dahulu ini tampilan dashboard adminnya pak disini tuh ada berbagai data yang pertama data penjahit seperti ini lalu data-data lainnya dan data order pak tapi disini tuh modal tambah sama editnya saya masih belum bisa digunakan pak soalnya masih ada yang error gitu pak terus yang login sebagai customer jadi jadi ini tampilan halaman utama dari buat untuk customer pak disini ada untuk order layanan produk kita order dulu nah disini tuh kalau misalnya saya input pak jadi nanti tuh bakal bakal muncul seperti ini pak tapi rencananya itu saya mau buat kayak halaman seperti riwayat gitu pak jadi kayak user bisa memeriksa pesanan itu udah diproses sampai mana pak oke bahkan kalau bisa ini sebenarnya gini ya jahitin juga sama seperti yuk pindah dia ketika customer customer X ya butuh misalkan apa ada baju atau mungkin pakaian yang hendak dijahit dia akan langsung nge-share saya butuh jahitin dia akan nanti ditampilkan beberapa yang terdekat ya ketika sudah dipilih mungkin nanti akan melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak ketiga katakanlah mungkin dari perusahaan Gojek kita datang dia akan menjemput ya terus apa menyampaikan apa menyampaikan mengambil dan mengatarkannya maaf ke tempat yang jahitin ya seperti itu ya ketika selesai bisa seperti itu ya ini keren jangan lupa bikin satu nya seperti yang saya tadi dijelaskan rombak potong oh ada rombak maksudnya di setel ulang iya pak kan biasanya kayak rombak itu ubah ukuran gitu loh pak benar bagus ini jahit rombak terus sama seperti rombak ya potong iya pak tapi kalau potong kan sisanya gak digunain lagi kalau rombak kan cuman kayak bisa ganti modelnya juga gitu loh pak iya kalau disini tuh ada produk-produknya pak tapi saya masih bingung gitu loh pak ini sistemnya bakal kayak gimana tapi kayaknya kalau misalnya nanti klik tambah ini bakal masuk langsung ke form ordernya gitu pak kayak masuk ke kelanjang jadi maksudnya apa nih ini jualan baju atau apa nih enggak pak jadi ini tuh misalnya customer tuh pengen potong celana pak jadi dia milih celana ini terus nanti milih layanannya apa gitu pak oh saya kira kalau seperti ini tampilannya tersebut ya maka fiturnya tuh seperti beli ya beli celana atau apa padahal yang tadi dimaksud oleh Zahra disini adalah bapak yang hendak kita pilih itu kan ada tiga tadi ya mau jahit rombak sama potong ya iya pak maksudnya adalah jenisnya gitu ya apakah dia celana atau mungkin kemeja gitu ya atau mungkin apa kerudung ya atau mungkin jaket gitu ya itu kerudung 50 ribu istri saya jual 25 ribu mahal ini belum diubah lagi pak harganya oh kan hanya jahit doang ya jahit apakah dengan gaya adminnya atau mungkin gaya apa antar jemputnya mungkin ya nah ini alangkah baiknya kita bukan silahkan pilih boleh silahkan pilih produk juga ke bawah tadi silahkan pilih produk tambahkan lagi ya silahkan pilih produk produk yang hendak di tadi dipilih apakah dijahit dirombak atau dipotong nah itu kata-katanya seperti itu ya silahkan produk yang hendak di apa di apa tadi dijahit rombak atau potong apakah celana atau kerudung ya atau mungkin apa perlengkapan ibadah bisa kayak gitu kalau perlengkapan ibadah masuk kemana tuh saya belum masukin sih pak tapi kayaknya bakal ada sendiri gitu pak kalau karpet beda lagi juga ya iya pak beda lagi oke oke ya bagus ya ini kalau sampai banyak UMKM seperti ini terus kita fasilitasi ya jadi startupnya ini keren nih jahitin ya jadi yuk pindah juga bisa itu bagus ya oke ya nanti masalah apa bukan masalah nanti tentang menyusun latar belakangnya nanti juga akan saya kawal ya sampai teman-teman bisa apa menyusun bab 1 lah ketika bab 1 sudah jadi teman-teman di sini punya banyak skill yang kedua juga punya karya yang ketiga punya proposal PKM untuk di santarkan ke lomba seperti itu ya nanti di sana akan ada beberapa polis mungkin dari Bu Oca saya akan berkolaborasi dengan Bu Oca oke ini ada lagi mungkin Zahra harga terbaik penjahit terbaik ada juga ya promo menarik gitu ya iya pak ada rekomendasi ya oke terus paling baru ini aja sih Pak ini kayak buat tampilan depannya aja tapi ini udah sih kalau dari aku baru sih itu pak kira-kira misalkan ada baju gitu ya mau dijahit nah si jahit ini dia khawatir ya dia mengambil baju tersebut lalu membuat duplikatnya gitu loh enggak ya enggak pak itu hanya khawatiran saya saja ya iya pak oke kalau itu terjadi kira-kira gimana nanti ya mungkin masuk kayak ke customer servicenya gitu lagi pak nanti bakal diproses sama adpingnya oke oke bagus ya oke punya banyak wawasan kamu oke Zahra ya iya pak saya 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 pak iya iya kita lanjut ke Claudia ya jangan lupa nyusun laku 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 satunya ya latar belakang dulu ya baik pak saya ijin share screen pak jadi ini ini untuk halaman registrasinya kemudian kan saya sudah mendaftar jadi saya mungkin masuk sebagai pelanggan terlebih dahulu ini untuk halaman pelanggannya jadi disini ada jenis paketnya cuman nanti saya niatnya sih mau ganti bukan pakai tabel pak tapi pakai foto kemudian disini ada pesan untuk memesannya ini form pemesanannya kemudian nanti setelah kepemesanan ini nanti masuk ke halaman transaksi tetapi saya belum membuat halaman transaksinya kemudian nanti juga bisa untuk cek status jadi progress sepatunya itu udah dicuci sampai mana seperti itu pak untuk pelanggan kemudian ini ini untuk yang pemilik usahanya jadi disini bisa lihat data-data pelanggannya tapi tidak diberi akses untuk edit atau untuk hapus kemudian disini ada paket-paketnya nanti pemilik usaha itu bisa menambah menghapus atau mengedit kemudian ada beberapa jenis sepatu yang disediakan ini kenapa ada jenis sepatu kalau misalkan jenis laundry-nya tersebut hanya mencuci saja atau membersihkan misalkan ada yang berlubang atau robek ada servisnya juga nanti akan dibuatkan lagi pak di data paketnya ini keren emang sudah ada yang cuci sepatu cuci helm maksud saya sampai yang membedakan ini itu bisa jadi hal baru untuk kalau dia kalau dia pernah ikut PKM mungkin belum ini bisa kalau sudah punya bab 1 terpulangkan nanti mau diskusi silahkan nanti sudah sesudah ngerati lalu kita serahkan ke Bu Oca nanti bareng-bareng dengan Bu Oca kita bertiga misalkan tadi Zahra saya Bu Oca terus mungkin nanti ada Monisha ya Menterito Asia ya sama punya itu maksudnya apa punya prokosan gitu ya bagus ya idenya bisa sampai ke kalau memang bisa sampai ke yang berlubang atau mungkin rusak kemudian disini ada data pesanan Pak cuman ini nanti saya akan tambah satu kolom lagi untuk status jadi statusnya nanti bisa diubah sesuai progresnya apakah status sudah selesai dicuci atau belum itu seperti itu Pak untuk tracking sudah sampai dimana gitu ya iya Pak sama pelanggan Claudia hija oke mungkin itu sih Pak progres dari saya Pak oke oke terima kasih ya ya baik nyayu apakah hadir nyayu nyayu cek nyayu kalau tidak ke Alia ya Alia cek monitor monitor Alia oke kita ada Diego iya Pak hadir Pak oke silahkan ya izin sunscreen ya Pak oke apa sudah kelihatan Pak ya sudah tampil jadi ini untuk halaman loginnya terus ini untuk misalnya kita login sebagai admin Pak ini untuk halaman adminnya Pak masih seperti ini Pak ada data user data bisa sama tipe tiket Pak ini untuk di daerah tertentu ya atau mungkin semua di Indonesia atau apa mungkin ke arah semua Indonesia kalau bisa oke untuk semua Indonesia bagus lebih baik kita fokus di satu tempat dulu ya nanti kita akan tunjukkan ini 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 kayak ngajak ngajak itu ngajak jalan-jalan gitu yuk oh iya kalau jalan-jalan kita coba cari bahasanya diksinya jalan-jalan yuk jalan gitu ya atau gimana nama aplikasinya itu boleh terus admin-nya nanti cuman kayak ngawasi gitu Pak misalnya ada kayak ngawasi seluruh apa gitu kayak transaksi kayak kumesanan gitu tunggu-tunggu ini maaf data user apa ya data user ini setelah pesan kayak ini namanya terus ke objek wisatanya jenis kelamin terus sama tipe tiga oke oke maaf langsung saya user ini customer atau admin di customer data user customer ya kita ganti ya user customer ya terus wisata yang dia pilih ya iya pak jenis kelamin tiket ini lagi tambah ada berapa tiket kadang mungkin satu user dia beli dua tiket ya atau mungkin dari satu ya terus aksi disini apakah bisa ada pergantian wisata seharusnya mungkin dipergantian wisata nanti di halaman customer mungkin diganti nanti disini kalau dia bisa diganti pergantian wisata tadi apa ada mekanisme misalnya oh ternyata kalau mau pindah apa namanya atau ganti wisata maka yang tadi misalkan apa tiketnya pertama dia minimal seharga tiket yang sebelumnya seperti itu atau mungkin lain lah terus selain data user customer ada data wisata ini data wisata jadi nanti si admin bisa nambahin data wisatanya gitu ya ada gambarnya ya jadi ada gambar ini gambarnya pun lebih dari satu ya museum dinosaurus itu ya iya pak terus kemandian air panas maksudnya apa sih air air hangat kan ada gitu pak air panas kemandian air panas gitu air panas orang gak nanti diganti lagi namanya maupun air panas air panas tadi kalau kita punya gambar serta kan gambarnya ya kalian gambar jadi ada nomor nama wisatanya apa terus gambarnya dan kalau memang ada url dari youtube video ya ini loh ya ada youtube juga silahkan ada linknya tinggal kita susun atau kita tulis linknya nanti yang kita isikan ya jadi baru akhirnya seperti ini terus bahkan kalau sekarang misalkan ada masyarakat ini kasih keterangan juga ya penang accessible artinya boleh diakses sedang zona merah ditutup berarti jadi orang yang ke sana tahu oh ini nggak bisa diklik misalkan waterpark kenapa ini oh ternyata zona merah masa pandemi ditutup oh ditutup emang ada alasan ditanya lagi sekelah macam yang harus kita nyertakan apa tentang mungkin peraturan dari remen daji dari pemda tapi yang penting ada statusnya data tiket gimana ini kayak tipe tiketnya gitu ada dewasa rumah aja anak-anak juga mana harganya nggak ada harganya belum ditambah lagi mungkin harganya nanti sama sekalian sama data wisatanya ada durasinya masa masa-masa berlaku durasinya misalkan 3 jam dari sekarang mungkin atau berapa gitu ya nggak ada ya mungkin kayak setelah nggak ada ya nggak ada kayak setelah beli langsung mengunjungi wisatanya tiketnya langsung hangus setelah mengunjunginya oh iya maksudnya seperti itu ya apakah habis di masa hari tersebut atau mungkin ada durasi jamnya gitu ya hanya berlaku 4-6 jam gitu ya dari jam pemerintah jam pembelian misalkan seperti itu ya atau waktu pembelian nah kenapa karena ada suatu objek wisata mungkin dia tempatnya tidak terluas dengan objek wisata yang lain tapi ramai ada yang buat fotografer ada yang buat foto penawedding mungkin ada yang buat acara riungan apa kekabat keluarga besar gitu ya ternyata harus dikasih waktu kalau enggak pengunjungnya ke lain kasihan ya dia hanya 2-3 jam yang turut di jalan gitu loh ya kan ya ada di jalan kayak gitu kalau memang ada kita tambahkan kalau tidak ada ya sudah tinggal kita ngetahkan sama tiket terus harga gitu ya kalau ada promo tambahkan promo kalau nol berarti tidak ada promo ya promonya ada diskon 2% maka berarti kita isikan sehingga harga tiketnya bisa berkurang ini terus ada lagi ini ada halaman untuk si customer nya halaman masih seperti ini masih belum rapi terus nanti disini bisa belum tampilannya belum dirapikan lagi ini sudah sangat cukup ya cuma nanti saat presentasi ini bigu ini harus yakin maka aplikasi kamu ini bagus ya halaman pertama seperti ini mungkin ada informasi beberapa objek wisatanya terus di bawahnya lagi ada beberapa informasi detailnya misalkan objek wisata pemadaan air panas misalnya disini suhunya sangat sedang yakni 35 derajat ya tapi tidak terlalu panas cukup gitu cocok untuk bagi apa apa namanya para atlet bukan dia sudah berolahraga ya jangan main fluk salahnya tak burla ya setelah itu biasanya kalau untuk apa namanya relaksasi itu kadang ke kolam air panas ya berasa dipijat biasanya gitu ya jadi ada ada informatifnya oke terus ini untuk pesan tiketnya pak ini bagian pesan tiketnya tapi untuk proses transaksinya belum ditambah pak oh iya maka tiketnya sudah diproses atau belum gitu ya belum ada juga iya pak oke segitu aja segitu aja banyak udah bagus ya terus terus ya kita next sekarang ya atau ada yang mau ditanyakan dulu enggak ada fitur yang belum mampungin belum ada sih pak oke ya sekarang kita ke barom ya terima kasih pak selamat-selamat jangan lupa langsung susun ya susun latar belakangnya ya tadi ada Indonesia ada Zahra Monizka Ridho ya dan Febi ya yang lain pun sama Adurunafis Anas ya yang belum ya Fatan Karunia ya kalian susun juga latar belakangnya kalimat-kalimatnya ya oke silahkan barom iya pak saya izin share script iya sudah terlihat pak iya sudah tampil ya iya jadi saya baru kayak register saya register yang member yang member udah udah bisa sih udah bisa di input ke database-nya Alhamdulillah abis itu kalau misalkan register yang warnet juga udah bisa yang saya sih sebelum yang disini apa belum di admin saya belum belum buat belum buat tampilannya atau gimana cuman belum buat kayak tabel si user-nya siapa terus yang warnet siapa itu siapa itu belum sih pak iya iya cuman kalau yang membernya sih udah beberapa kalau yang membernya sih udah bisa saya sih bisa 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 Hai perni metode pembayaran juga belum selesai sih Pak iya Cuman ada di sini aja tar di databasenya ke pintu nih yang tadi saya udah misalnya dia sudah transfer gitu ya Iya Pak kalau untuk admin saran saya fiturnya dia kalau ada customer ya yang ingin memperpanjang menambah masa apa berlaku mungkin keaktifan atau mungkin mau menambah masa panamanya sewa rentangnya itu bisa diakses ya Iya Pak Oke terus juga dia bisa melakukan rekap ya misalnya di rekap Oke per hari per minggu ini atau mungkin per dua minggu atau per satu bulan ya atau mungkin per tiga bulan kita nggak tahu ya coba aja kamu sama sampah beri misalkan per hari per tujuh hari atau mungkin per 30 hari misalnya kayak gitu ya bisa direkat kalau sudah direkat berarti bisa diaksikan Oke ada lagi mungkin ini Baron udah sih Pak cuman ntar tinggal yang join joinnya itu aja Pak yang jatah master aja ya iya oke tapi database untuk join udah-udahan sudah ya dari semester sebelumnya ya baru semester ini sih Pak diajarin yang joinnya itu Oh ya tapi siapa ya Oh ya oke nggak apa-apa terus terus baru sudah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin fitur apa ini belum kau pahami atau udah sih Pak cukup dulu aja Pak iya terima kasih Pak sama-sama Baron susun ya latar belakangnya ya Iya Pak sekarang ke Faiza ya Faiza Alana cek apakah masih online mohon maaf Pak saya izin apa join Zoom tadi suaranya terbuka izin join Zoom pakai eh join mid pakai HP Pak karena kalau disambungin hotspot HP ngelag-ngelag Pak buat udah nggak apa-apa nanti aja bisa nanti ya sekarang kita ke Destiny ya Destiny Oh iya Pak hadir Oke silahkan udah ada Pak masih belum Rai ini sudah sudah-sudah sudah ada ini untuk bagian loginnya kayak gini Nusa idamnya kayak gini rental eh eh jangan buru-buru ya terus apa nih Oh username ya ini buat buat bagian adminnya nah ini belum di belum apa sih masih masih tampilannya doang soalnya disambungin masih error gitu tapi yang bagian data kita ceweknya udah bisa mantas yang minyak aksinya hilang tulisannya dihover ya 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 mungkin warnanya diset ulang ya ya ini admin ya ya yang admin untuk untuk costumernya untuk yang costumernya kayak gini Pak ini halaman utamanya ada udah kayak gini sama kontak sama ini apa namanya lokasi tapi ini lokasinya masih lokasi rumah saya apa lokasih apa ini nama tok apa rentanya gitu mobilnya 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 fast furious ya walaupun semua ya terus yang harga sewa belum soalnya disini nanti aku tuh pinginnya kayak munculin mobil kayak misalkan mobil apansa sekian disewanya berapa gitu gitu bener-bener terus yang sewa sewa mobilnya ini formulirnya masih apa CSSnya masih berantakan cuman kalau diisi udah bisa masuk ke tabel Alhamdulillah kalau sewa mobil ini hanya seperti itu atau mungkin ada semacam paketan ya apa yang seperti ini atau mungkin yang kedua ya sudah beserta drivernya gitu ya sekarang yang kedua Pak ada yang kan jadi nanti custom apa user nanti bisa kayak mau sewa sama supirnya atau enggak belum ditambahin disininya Oh sama supirnya bagus-bagus iya terus yang metode pembayarannya juga belum tadinya mau niatnya mau disebelahnya metode pembayarannya gitu mau dibikin gitu oke ini pakai member-memberan nggak ya misalkan kalau member ada discount 5% kah atau mungkin berapa itu ada nggak belum kepikiran sih pak iya kan kan seperti yang kalau kita punya kartu yang bisa belanja disualayan ya iya misalkan atau mungkin apalah kita sebut misalkan alfamark atau mungkin ada ada gria gitu ya kalau misalkan kita punya members kartu ya Oh ada potongan dari harga keseluruhan misalkan dipotong 3% gitu ya kan lumayan misalkan ada 10 transaksi sudah 30% gitu ya misalkan ibu-ibu kesana ya misalkan ada arah kesana ya bagus ya misalkan enggak ya nggak apa-apa yang penting ini disesuaikan dengan yang kamu Pak ambil sebagai studi kasusnya ya iya disini saran dan ketentuan ini bagus nih ada saran iya baru udah sih Pak baru segitu doang oke tadi udah ada admin sudah ada customer ya iya 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 ada yang mau ditanyakan mungkin terkait fitur yang masih belum dipahami kayaknya nggak ada Pak iya 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 masih yang ini juga masih yang pembelian juga masih belum ini masih belum dibikin masih banyak yang belum selesai oke oke apa ya sekarang kita ke Tommy Tommy Oh ini ya pakai handphone ya kita ke Ahmad Zidan silahkan Ahmad Zidan terima kasih Pak terima kasih Pak sama-sama Ahmad Zidan cek tidak ada Ahmad Zidan Anissa Moti Rahma silahkan Anissa apakah hadir? belum ya RIPAN RENALDI RIPAN RENALDI RIPAN MONITOR belum juga ada masa-masa UTSK sekarang Asraf silahkan Asraf Asraf hadir ya tadi ya baik Pak sebentar Pak iya ada yang sudah selesai untuk latar belakangnya izin share silahkan Pak boleh boleh gimana Aisyah, Ahmad Ridho, Zahra ada yang sudah selesai? latar belakang yang sudah disusun mana nih oh ini Asraf ya tentang keren ya booking aja oh keren ya iya Pak jadi disuruh tuh harus login dulu Pak sebelum booking jadi kalau misalnya mau booking ini belum bisa jadi kemarin ya harusnya ini kan masuk ke halaman user yang pilih lapangan ya Pak tapi ini masih malah masuk ke halaman adminnya dari rencananya saya adminnya saya bikin di Laravel Pak tapi masih belum beres sih Pak oh Laravel iya oke masih sedikit progresnya di Laravelnya lebih banyak template-nya atau gimana tuh Laravel? enggak sih Pak enggak sih Pak biar lebih mudah manggil-manggil halamannya terus manggil-manggil database-nya juga gitu Pak oh oke tapi tapi masih masih ada beberapa yang belum jalan sih Pak hmm jadi lokasi jenis kalau mau nambah masa sewa bisa langsung atau masih harus nunggu tuh hmm kalau misalnya tambah masa sewa di halaman usernya harusnya Pak tapi di adminnya belum saya tambahin oke kalau bisa nih teman-teman yang punya aplikasi seperti ini nanti bikin backup-an ya misalkan diunggah di Google Drive gitu ya misalkan nanti dibutuhkan suatu waktu pastikan ada kemiripan ya meskipun topiknya berbeda tapi misalkan ada fitur upload fitur registrasi pasti ada lah yang sama ya jadi biar tinggal ketiknya sedikit ya ya gitu ya ini ya trip apa nanya asrak dan teman-teman ya iya Pak lagi kalau tombol ya bisa kita bold aja sih sebenarnya booking lagi tanda tanya gitu ya atau mungkin tambah kata booking lagi boleh ya modifikasi dengan apa karakter tanda plus boleh ya misalkan plus booking lagi boleh seperti itu baik Pak tapi untuk tulisan login logoku enggak bergampingan ya kalau sudah login ya ya ini kalau nggak apa-apa sih ya eh eh kalau kalau pakai paraven mungkin masih bisa di atas sih Pak kalau misalnya nggak pakai paraven masih belum tahu caranya saya Pak iya iya tapi untuk apa seperti ini eh yang penting saya ke arah pokoknya ya ya itu saya perlukan itu ya ya ada tahapnya sih yang saya apa eh maksimalkan ya yang saat ini yang sedang kita susun oke dan berikutnya adalah dokumentasi berupa laporan gitu ya ini oke eh apa lagi ya hmm mungkin baru segitu sih Pak yang ini halaman admin ya oke 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 bagus ya Sebenarnya ada contoh proyek Laravel lain Tapi belum saya Saya ganti Kalau yang Kak Adit itu Lebih konsen ke Laravel Kalau Kak Isam itu Lebih konsen ke CI Karena itu ada beberapa Apa namanya Katim yang saya minta tolong Agar Suruh pandang pemahaman Yaitu double Yang pertama sudah Untuk mempermudah Jadi tidak hanya di tiap minggu Ada setoran seperti ini Tapi bagi teman-teman pun Dilatih caranya Seperti ini Ada session, ada tentang materinya Segala macam Di saya Handlingnya banyak kelas Jadi saya butuh Butuh tambahan Misalnya di minggu depan Dari Kak Erda Dan Kak Maulana Bisa sharing tentang Apa yang mereka Susun Ada lagi mungkin ini Sebenarnya Mau kasih contoh Proyek yang Beda Jadi Rencana saya Tube saya itu Mau dibikin Kayak gini juga Kalau misalnya Belum login Nah ini Cuma bisa Lihat detailnya Coba Bisa edit sama Hapus itu Sedangkan kalau misalnya Udah login tuh Oh Edit sama Hapusnya juga Yang baru muncul Gini Pak Tentangan Di Kalemah admin Ada management user ya Iya Bagus nih Ada management user Seperti ini Terus di bagian Listnya nanti Pak Ini manggil Semua tempat Yang ada di Yang udah masuk Disini Kalau yang ini Bener-bener Oke Oke Jangan lupa Kalau ada yang Seperti ini Punya Berkatan ya Misalkan Apa namanya Proyek 1 Episode 1 Atau mungkin Versi 1 Sudah sampai mana Progresnya Kalian tuh Entah di Zip Atau mungkin Di Compress Jadi Rart Lalu disimpan Ke Google Drive Jadi Buat nanti Misalkan Diproyek Dikkat 2 Atau mungkin Proyek Akhir Butuh lagi Jadi sudah Ada Tidak sampai Bikin dari awal Lagi Yang ini Juga sama Sering Sering Kalau ada Punya Data Atau mungkin File Penting Apa kita Jaga Kita rawat Oke Bagus Sip Mudah-mudahan Itu Lara film Semuanya Keren Insya Allah Pak Oke Kita Coba lanjut Ke Kamilia Putri Terima kasih Terima kasih Juga Sama-sama Izin Share screen Tapi Pria saya Masih Belum Banyak Perubahan Pak Masih Seperti Yang kemarin Kalau bisa Ada Ada Waktu Super Ini Langsung Diterusnya Langsung Dikerjakan Karena Sudah Minggu Ke Sepuluh dan seterusnya itu nanti akan padat ya ada tugas ya ada mungkin presentasi ada ujian kayak gitu ya Hai iya di rajasa finishing Oh iya paling saya masih mencari fitur untuk drop-down nya sih Pak saya kan pengennya ini drop-down gitu terus nanti baru muncul satu-satu gitu Pak jadi lagi belum belum terlalu banyak kan untuk persatu apanya itu fiturnya paket-paketnya iya kan kategori produk kan banyak lupa jadi saya mulai nampilin dipakai drop-down terus nanti baru kalau kita klik satu baru kayak nampilin barangnya gitu Pak tapi saya belum nemu cara fiturnya itu Oke 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 terus masih seperti kemarin login terus registrasi tapi saya baru nambah di form input data tapi tiba-tiba pas saya kasih ini tau apa tombol shoppingnya ilang gitu Pak jadi kenapa ya mungkin mungkin ada satu teks yang belum terlengkapi gitu ya misalkan kalau kita buka kurung apa atau mungkin lebih besar ya maka harus ada kurung lebih kecilnya gitu ya atau mungkin apalah di cek lagi lah ya iya tapi kalau saya keterangan ini saya nggak pakai dia ada buat tadi iya kayak saya menunggu di sini di satu yang dengan div yang sama mungkin kebawah aja di kompitasnya di div yang berbeda oke bisa gitu ya sama ini formulir pengusahaan gitu kayak requestan gitu Pak jadi tadi kan kategori terus ambil barang contoh gitu terus nah ini requestannya nah nanti upload desain foto di sini tuh desainnya langsung tanpa kita bisa diubah-ubah ya kadang kan begitu kita terima pesanan ada saran ya ada rekomendasi dari si operator atau karyawannya Bapak Ibu akan teteh atau adik ini yang mau diprint atau mau yang dicetak ternyata berbasisnya apa namanya pixel gitu ya atau mungkin apa jadi ukurannya bisa aja pecah sebenarnya saya harus diapa kayak gitu ya atau sudah langsung fix kita hanya terima saja jadi ya ini mungkin saya sih rencananya dia kayak kontakan dulu gitu Pak VOA jika enggak kenapa saya kontak gitu nanti dia kayak kontakan gitu dulu Pak tetapi oke oke saya baru segitu ya Pak solo kemarin lagi ada musibah jadi oh iya kenal ilahi kenapa kenapa ada yang bisa saya bantu ini saya harus perjalanan keluar kota seolah kakek saya dari ayah meninggal jadi belum sempat benar ya ya kalau memang ada yang misal saya bantu ya atau mungkin diinformasikan ke dosen wali nggak apa-apa ya sampaikan ya eh mungkin bisa jadi ada yang diperkona lain mungkin di apa di alfakan atau mungkin apa gitu ya iya Pak apapun ya misalkan bisa apa nanya ke Baron ya ke Faiza atau Asrah atau ke yang lain ya iya Pak ini bagus ya tapi masih tetap sehat kan ya sehat ah yang berarti saya sehat Pak jadi saya cuma mungkin karena bolak-balik perjalanan keluar kota jadi belum sempat saya harus mengerjain aja Pak oke oke ya bolehlah ya sip harus gitu kasih Pak sama-sama sekarang ke Raden Fahri ya Raden Fahri Azwar ya Pak izin saya screen ya Pak oke Raden Fahri ini eh udah kelihatan loh Pak itu kedap-kedip kedap-kedip Pak oh udah nggak udah nggak ya selamat datang di resan Pak iya ini Pak jadi halaman awal banget dari website saya ya jadi bisa langsung ada teman masuk dan daftar disini bisa langsung login sebagai customer ini home home dari customer nya jadi bisa langsung sebenarnya ini tuh harusnya tuh ilustrasi ilustrasi cara cara order nya Pak tapi saya belum buat jadi masih ditempel foto random aja gitu disini saya mulai mengambilnya ada nama kilogram dan juga alamat nah saya tuh mau nambahin satu cuman saya belum ngerti gimana caranya pembayarannya tuh cashless kalau misalkan cashless eh kalau misalkan cash jadi ada satu halaman lagi untuk nge-upload struknya gitu Pak tapi saya belum ngerti gimana caranya bisa di-zoom lagi ya terlalu ini belum ini nah ini sudah cukup ya Terus kalau sudah nampak plastik Hai kadang-kadang kilo sampah taunya berapa kilo masa harus dipimbang ya ini atau saya sih saya juga untuk kalanya adik ganti untuk foto aja gitu Pak langsung dipotong itu tidak apa namanya boleh disertakan beberapa kilo cuma mungkin tidak urgen gitu ya hanya untuk referensi saja dia jadi apa kalau bayang 2 kilo ya tapi rata-rata sih dalam sehari ya sampah itu berpisar kalau misalkan di beda-beda ya kalau cuma saya lihat dari misalkan di kompleksan disini ini rata-rata itu dalam sehari ada setengah sampai satu kilo ya sampahnya itu ya bahkan mungkin setengah kilo aja setiap hari yang mungkin hanya sayur-sayuran ya ya potongan yang di dagangnya gitu ya kayak gitu enggak sampai banyak gitu Oke selanjutnya itu gimana tuh Oh iya ini harusnya agak besar ya Pak cuman cuman belum searching lagi enggak mungkin sebaiknya kita bantu juga isikan RT nya ya RW nya atau mungkin kabupaten kadangkan ada yang sama yang misalkan daerah mana Cijagera banyak ya Cijagera yang mana nih Cijagera yang selatan Cijagera yang misalkan di paramatia atau mungkin yang mana ya ya gitu oke kita mungkin lebih terjelas RT RW nya pun kita suruh isinya jangan diisikan sekaligus ya kita pisahkan aja alamat lengkap RT atau mungkin RW kelurahan atau kecangatan gitu ya ya baik Pak apakah anda sudah memisahkan sampah plastik ya di sini ada pilihan sudah atau belum terus sesudah itu nanti akan bisa dilihat historinya gitu Pak di sini alamat pandung Jakarta saya belum bikin admin login adminnya sih Pak jadi di sini itu kan isi dari website adminnya tuh ini tapi masih banyak yang error gitu Pak karena kemarin tuh di sebenarnya udah nyala tapi waktu ditambahin data sama masker master tuh jadi ada jadi error lagi nih fitur tambah sama editing jadi error mungkin pas saat ada join entitas ya biasanya tuh enggak enggak ini lagi biasanya seperti itu ya tapi nanti dicek kalau dari saya udah sifat seperti itu Oke sepsi top izin stop stop server Oh ya silahkan kira-kira hari sudah Sekarang ke Mahdor ya Mahdor Fauzi Hakiki mohon maaf saya lagi rumah sakit jadi dari kemarin belum bawa laptop siapa yang sakit kemarin siapa yang sakit ibu Astagfirullah Oke sudah makan belum tuh Oh sudah Pak sudah ya kalau untuk kakak atau adik mungkin ada yang apa selain Mahdor tidak dapat kakak saudara kandung semua pada jauh gitu Oh iya 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 Oke Oke yang penting sama sehat dulu ya oke Metro pak Sikap Terima kasih pak Sama-sama lanjut ke Endara Eh sorry yang Fatan ya Fatan silakan Fatan Iya Pak bentar pak Oke oke Saya izin ambil air minum dulu ya selamat menikmati oke ya silahkan sudah tampil login ya disini ada fitur loginnya pak bisa login disini nanti terjelas ya login apa ya login aplikasi misalkan oh iya paling tulisnya halaman homepage ya kalau udah login disini nanti ada order about us sama lo kot itu doang sifat sama paling belum dirapihin juga CSS nya di about us masih begini pak belum disambungin ke CSS nya kalau misal masalahnya itu di login ini Pak masih bisa balik lagi ke login ke harusnya nggak bisa nah kalau buat lo kotnya sudah bisa Pak itu order order tuh kayak misal apa namanya mau order ininya apa sih jasa aplikasi saya gitu oke coba sebelumnya ini kan saat kita registrasi si di customer tersebut kan menyertakan alamat itu ya terus menyertakan identitasnya lah yang yang diutang yang penting ya tidak semua identitas ya yang berkaitan dengan aplikasi ini begitu dia order apakah harus menyertakan alamat lagi mau bersih rumah dimana ya ya karena kan udah kadang kan kita meskipun alamatnya misalkan di Sukabumi gitu ya ternyata ingin membersihkan rumah yang ada di Bandung gitu bisa nggak itu kayak gitu oh paham paham cuma pemilihan itunya ya labelnya gelap tuh username password tuh ya mungkin warnanya putih kalau nggak kuning ya ya ini CSS nya juga belum kesambung juga Pak oh iya iya kapus waktu itu CSS nya pada kapus soalnya sudah hilang sama paling sih halaman admin sih Pak nah halaman admin tuh baru apa namanya baru gini doang sih belum ini belum disambungin lagi harusnya kan nanti ada login admin lagi user nah itu belum dibuat juga sama paling data yang udah ini user-user pesanan atau mungkin apa order user sudah diproses ya Iya mungkin beberapa karyawan sedang dalam perjalanan gitu loh ada nggak ya bisa di tracking setiap ke sana nggak eh belum sih Pak belum kepikiran habis itu oke kenapa nggak nanya kemarin atau kita sekarang mau ingat lagi coba agar coba apa lagi ya kira-kira yang bisa melengkapkan belum tahu sih Pak masih bingung juga masih banyak yang ada di benerin jadi belum tahu bingung paling juga fiturin lagi paling tambah data udah bisa sama edit sama hapus sih Pak oke oke itu bagus sudah bagus ya kasih Pak oke sama-sama Endar ya sekarang Endar silahkan Hai sudah kelihatan belum Pak sudah tak di jadi baru selesai jadi ini ada registrasi petaninya sama peternaknya baginya juga buat aneh petani itu aplikasinya keren ya tapi keren tuh dapet anak data pertanian data pertanian dan pertanian terus ini webtext biasanya terus buat artinya baru bikin menu-menu gini aja ini buat ini buat liat data yuknya terus ini buat liat data inputan user ini kalau aduhan user belum berubah belum berubah share screen yang ada di saya belum berubah hanya di dashboard gambar anak dan sapi ini oh maaf bentar pak ulang share screen aja udah keliatan belum pak ini sudah tampil coba nah ini sudah ada jadi ini buat admin pertaniannya disini mau dibikin kayak card atau enggak atau apa sih diagram gitu terus buat liat data hasil petani sama data-data usernya tapi ini fotonya masih belum ketampil pak terus terus juga mau buat liat ini belum selesai keluhan musernya sama lokal kalau coba keluhan user klik keluhan user klik ini CSS-nya belum kehubungan coba bisa diklik ya keluhan user udah diklik pak belum jalan ya pak share screennya oh ini sudah sudah jalan ya ini belum tergambar terponek ke itu ya CSS-nya ya iya pak CSS-nya oke oke terus apa lagi gitu terus ini ada lagi mungkin ada oh iya ini salah pak ya tunggu dulu ya tunggu dulu sini ya ini ada perluan sebentar ya ada yang nyariin saya sebentar ya iya pak selamat menikmati 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 mana tadi yang tadi yang tadi ya pak jadi ini indeks peternaknya yang lebih sih kayak gini baru kayak gini aja pak keluhan ini teman-teman belum baru baik belum baru baik maaf pak koneksi kayaknya oh ini sudah 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 lagi belum pak masih belum rita ya mungkin koneksi ya nah ini sudah ada ini buat yang tentang kaminya pak ini buat keluhannya masih binggu panik sih pak baru di sini sih pak kurang lebih sama buat yang percaminya juga oke oke keren ini didn't stop share ya pak ya oke bus ini falah ya ya pak izin share screen pak oke oke ya ini pak halaman usernya pak ini halaman wakil oke ini 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 ada produknya ada sewa ada pengembalian disewa nanti ini ada form penyewaannya pak user input nama handphone alamat tanggal barang dan lain-lain pak sama foto foto data foto juri usernya pak kalau di pengembalian ini ada formnya user ngeputin nama handphone tanggal pengembalian terus barang yang disewa tadi sama foto barangnya pak kalau dia sudah ditembalikan apakah perlu pengecekan dari operator lagi misalkan barangnya kurang satu nih atau mungkin barangnya ada yang rusak ada yang hilang gitu ya ada yang lecet gimana tuh harusnya ada pengecekan ya pak ini untuk halaman adminnya pak ini ini untuk data penyewaan awah usernya ini untuk data yang sudah dikembalikan tadi pak ini untuk barang bisa input barang sama ini untuk data layanan dan ini untuk data pembayaran itu masih disitu lalu lalu oh sudah ya tadi admin sama customer ya iya sebaiknya saat dikembalikan juga perlu dilakukan pengecekan ya iya kan ya harus di cek dulu ya apakah barangnya paham pusat ke itu ya kita lanjut ya sekarang ke ini ada Zita ya Zita Ayosa Fasti iya pak oke sudah kelihatan ya pak sudah tampil ya jadi ini untuk halaman homepage-nya pak oke ini login-nya yang buat admin belum dibikin pak baru yang customer-nya terus ada ini registrasi buat pemesanannya itu udah masuk ke ntar masuk ke data admin terus ini buat pembayarannya kayak gini pak ini yang punya Zita ini dia kalau untuk satu pak tempat jual bagus ya tapi nanti kedepannya misalkan ada suatu pak customer sedang jalan-jalan dia ingin memesan air dia dia gak melihat sualayan gak melihat toko kelontongan itu ya itu bisa ngebantu ya misalkan dia nanti ada aplikasi mobile nanti insya Allah teman-teman di semester 5 itu ada penggraman operasi Android di penggraman tersebut bikin aplikasi mobile nanti bisa sangat berguna misalkan nanti cari ketika aplikasi Pegasus ini kita logik kita nyalain kita start dia akan mencari penjual air minum terdekat atau mungkin penjual gas terdekat itu kan sangat ngebantu seperti itu oke ya terus ada lagi mungkin ada sih pak ini sama tabel ini yang udah mesennya kalau sudah bayar atau belumnya mana tuh sudah diantar atau sudah diambil ada gak iya pak itu belum dibikin oh oke karena kan itu penting ya sudah habis berapa besok ingin misalkan mengadakan stok baru lagi jelas ya ada berapa yang kurang iya pak paling segitu doang sih pak oke oke terima kasih pak oke ya sama-sama Ardan terdengar dan jelas jadi disini alman utama sebelum ke forum jadi kalau kita udah login maka terlulisnya udah login langsung ke table timezone table ini untuk kalau menadmin ini data master untuk ganti data-data nama member email dan lain-lain ini ganti master keduanya hanya ganti mengganti lokasi apabila ini log out tidak bisa ke home dan kalau misalnya agar log disini juga registernya udah saya ubah semuanya jadi sama kalau website itu satu bahasa inggris mau menggunakan bahasa inggris ya bisa di zoom lagi jadi disini saya ada forum jadi gak menjadikan menopapun di halaman utama kita ke forum di forum juga kita disuruh untuk register juga kalau ini tampilan sebagai adminnya dia ada army control panel dan moderator control panel disini saya buka dua website disini untuk user control panel jadi user hanya bisa ngepost forum di forum ini disini saya udah mencoba posting lalu nge-reply oleh akun admin saya disini jadi apabila usernya ini belum register maka dia akan ditampilkan seperti jadi dia ingin ke portal search member list juga gak bisa harus login terlebih dahulu atau register dan di bagian registernya ini saya bataskan menemukan satu IP itu empat akun wow disini ada image verification juga security question dan disini caranya gimana yang empat akun tadi ngebatasin disini ada admin control panel jadi saat user sudah register itu akan dikomunasi disini bisa ngeband user kalau misalnya ini terus di configuration sini ada bagian login dan registration option ini minimum user range sama maksimum registration per IP address ini bisa membataskan dua pake template atau enggak iya untuk adminnya selalu kita wow karena saya membutuhkan juga untuk yang lainnya ini ini semua game ya semua kategori game ini seperti kaskus dan yang sudah saya ceritakan di latar belakang saya disini apabila user melakukan kesalahan atau lebih batas dari peraturan melewati peraturan bisa ngeband user bisa berapa hari satu hari bahkan bisa permanen bahkan setahun jadi apabila saya band permanen user tersebut akan tertulis banner dan ini ada bisa dicaret itu aja sih paling dari saya saya juga udah buat backupnya di kitab juga saya kalau enggak di trailer bisa ya rencananya ke depannya saya ingin membuat auto kalau apa namanya itu verification jadi biar admin ini tidak perlu capek-capek saya harus login untuk verifikasi bisa setel registrasi jadi menggunakan auto email benar benar ini wow keren ya atau sudah mengudara nih belum insyaallah masih di 95% untuk hosting untuk hosting kan kalian sudah bisa hosting saya sudah menyewanya saya menyewa .id oke oke keren makanya ini kalau bisa kita ikutkan minimal PKM lah ya oke nanti untuk apa namanya latar belakang kalian susun dalam font boleh times new roman boleh ya nanti jarak spasinya itu satu setengah ya minimal ada tiga paragraf ya nanti kita di minggu depan akan lebih apa pilah ya dan kita sunting bersama ya sunting ini maksudnya review ya edit review dan perbaiki ya oke bagus ya ada lagi mau di diselesaian nih baru baru kebayang loh bisa kesini ya karena imajinasinya itu sangat keren gimana caranya setting sampai ada 4 IP dan juga oh iya saya ada satu lagi kalau misalkan maintenance untuk websitenya itu ada sedang ada maintenance kita bisa tutup sementara dan di bagian bisa ini kita tidak bisa kemana-mana di portal nah di forum di close maintenance oke oke udah apa paling jadi jangan bisa ya jenis sobsen arlen sanggup menyelesaian ini insyaallah tapi untuk bagian abinnya saya yang kurang sanggup tapi kalau bagian alaman utama saya sanggup oke oke saya izin subscribe ya kita ke Fiona ya setelah Fiona Anas izin saya disini ya Pak ya gimana Zahra sudah selesai latar belakangnya ya Pak saya sebut tanya Pak untuk latar belakang tadi dikumpulkan atau dikumpulkan oke di sendok ada ada satu dua yang kita bahas bersama agar jadi referensi ternyata menyusun seperti ini kenapa harus kita seimbangkan kadang kita ngerti cara bikin programnya tapi begitu kita diminta nyusun kalimatnya itu kenapa saya harus bikin nah itu ya sampai muter otak mungkin berapa hari mungkin belum dapat feel untuk nulis ini harus seimbang ngerti gak kadang kita ada yang paham tapi ketika diminta nulis atau mungkin diminta presentasikan kamu bikin apa sih bukan karena gugup ya cuma bingung ini kita mau bikin apa ya padahal sudah ada gitu ngerti ya karena kita sering interaksinya dengan sistem dengan aplikasi dengan komputer maka kita harus seimbangkan dari soft skill sosial juga oke setelah ini mungkin akan saya cek satu atau dua ya silahkan Fiona Mustika Putri iya Pak sebetulnya masih kayak gini bentuk data usernya ini registrasi habis itu pembayaran terus komisnya masih belum ada apa-apa juga tambahkan pagination kan misalkan halaman ya atau mungkin searching gitu ya baru kayak gitu aja sih Pak oke oke data reservasi coba data reservasi belum ada soalnya tadi ada tadi yang di customer kan ada tuh atau di operator oke Arda kalau bisa segera disambungkan ya iya Pak di database ya iya belum bisa sambungin oke 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 Pak ya sangat singkat ada yang mau disampaikan enggak kenapa Pak ada yang mau disampaikan enggak apa mungkin belum sih masih masih bingung apa ya biasanya di satu penginapan itu misalkan ada barang yang tercecer gitu ya bisa dikonfirmasi kemana gitu ya atau mungkin ada pusat informasi gitu ya bisa ditambahkan lah ya hanya berifikan pengumuman-pengumuman ya misalkan di Youtube oke ya Arnas silahkan Arnas baik Pak izin seseklin ya Pak oke sudah terlihat Pak ya kalau ini untuk alaman loginnya Pak ini kalau registrasi pancarona retiming terus oh iya Pak ini sebelumnya saya kayaknya ada kesalahan penamaan Pak harusnya kayak pancarona karwas gitu Pak kalau itu bisa dirubah enggak sih Pak tapi tetap di apa namanya kayak layanannya ada detailing juga gitu Pak iya paham iya oke ini kalau login Pak ini untuk alaman si usernya Pak ada disini layanannya ini baru beberapa sih Pak kayak pilihan menu-menunya kalau ini untuk alaman admin Pak kalau yang kayak sudah booking tapi ini kayak di tabela masih ada yang kurang sih Pak kayak harusnya kayak yang tadi nih Pak harus ada kayak apa nama menu-menunya gini Pak belum saya buat iya maksudnya terpaket ya iya paketnya itu iya sama jam atau tanggal juga belum Pak iya penting itu ya harus ada iya Pak gitu sih Pak kurang lebihnya Pak chart lah Pak chart apa kenapa Pak chart paling bawah atau apa oh ini belum Pak baru apa penamaan aja contohnya aja gitu Pak belum bisa ini sudah ada page nisnya ya ada searching ya iya Pak ada 10 entries ya oke kan sudah udah berjalan kok searchnya oke ya Anas keren Anas ya ada yang mau disampaikan lagi paling kayak sama saya belum buat ini Pak kan harusnya kayak ada di misalnya di bengkelnya atau di rumah gitu sih Pak pilihannya iya misalnya home service gitu Pak beneran kalau di khawatir ya oke oke ini udah boleh di stop Pak boleh boleh terima kasih ya Pak sama sama keren ya Faisal roughly cek cek Faisal roughly oke Ahmad Hazik wah ini online HP ya Karunia oh iya Pak sudah ada lagi yang tadi sudah Pak mungkin terlewati itu ada anggun ya anggun terus siapa lagi anggun anggun saja oke oke ini sudah terlihat kan Pak sudah sudah jadi di website-nya untuk fitur yang sudah bekerja sih pertama loginnya jadi untuk aksesnya nanti harus login dulu ini ini dari sisi usernya sih Pak kalau dari adminnya belum saya buat setelah loginnya oke terus ini contoh misalnya ada yang menulis artikel terus kalau misalnya mau menulis disini cuman ini saya masih baru formnya belum belum nyambung ke database-nya Pak oke tidak bisa gambar juga ya ya kalau misalnya untuk ingin menambah keterangan tentang postingannya Pak lalu kalau untuk yang data tabel gitu sih Pak yang udah apa ya anggapannya yang udah bisa diganti-ganti baru data penggunanya Pak kalau untuk data artikelnya masih ada sedikit error Pak kamu gak jumpin ha? enggak Pak itu saya random aja Pak ngetiknya buat isi artikel disini sih Pak yang bisa ditambah hanya dihapus gitu atau di edit misalnya terus kalau iya sih Pak baru itu Pak kalau dari log dari isi untuk adminnya belum ada saya buat Pak kecuali yang untuk mengatur data pengguna tadi iya misalkan itu artinya tadi ya kalau udah kalau sudah ada postingan yang tampil ya ternyata ada yang melaporkan misalkan ada yang mengandung unsur sara atau nanti mengandung diksi yang tidak antas itu ya itu bisa langsung dinonaktifkan ya itu iya itu caranya masuk ke dashboard adminnya sih Pak jadi iya sebenarnya ini yang mau dipakai jadi nanti disininya ada apa kayak notifikasi misalnya ada artikel yang perlu divalidasi atau diterima atau dibatalkan gitu Pak tapi ini belum saya lanjutkan iya cananya tadi yang tabel yang ini mau dimasukin kesininya Pak tapi belum saya ganti iya nanti di edit edit ya kalau bisa data-dumnya jangan satu ya data-dumnya jangan data-dumnya yang diisi jangan satu oh iya berapa ada ada 10 atau apa latar belakangnya ditunjukin juga Pak belum belum oh iya Pak mungkin dari saya masih itu sih Pak iya aduh oh ada lagi silahkan eh udah sih Pak ini yang kalau buat registrasinya Pak iya kayaknya itu dulu itu bagus ya ada tulisan saya telah menyetujui ya iya Pak semua pengen tulisan of service dan yang saya cantumkan di sini adalah valid nah itu kan bagus ya iya sepertinya dari saya segitu dulu Pak prosesnya maaf kalau belum terlalu banyak Pak ya terima kasih Pak sama oke adurun nafis bagaimana adurun nafis hadir ya hadir Pak cuma saya loginnya login game ini pakai HP Pak karena laptop tidak bisa terkoneksi dengan internet Pak ya kita ke mulia ya mulia silahkan baik Pak saya izin untuk share screen oke sudah ya sudah jadi yang pertama untuk login sudah bisa login untuk user sama admin saya coba untuk admin eh saya coba untuk user lebih dahulu semuanya untuk hal-hal kurang lebih seperti ini lalu bisa sudah ada form pendaftaran tapi di sini masih apa masih belum saya lengkapi lagi Pak jadi rencananya nanti ada form untuk upload foto sama upload scan ktp gitu Pak oke saya coba untuk mengisi ini dulu nantinya tuh langsung bisa masuk ke data adminnya ini Pak oke terus nantinya kalau buat di usernya nanti setelah mengisi ini tuh langsung diarahkan ke halaman paket ini Pak tapi masih belum saya buat sih masih belum jadi ada tersedia paket-paket kayak apa pilihan berapa lamanya seperti itu biasanya kan juga ada markan ini ya mau paket sekaligus apa sampai dibuatkan scene-nya gitu enggak ya ya Pak nah ini untuk tampilan adminnya yang tadi terus data paketnya pernambi seperti ini sih Pak tapi masih belum ada data tambah tabel gitu sama data ini sebenarnya bagus kalau kita misalkan kolaborasi kerjasama dengan kepolisian terutama yang bagian menerbitkan sim gitu ya jadi alangkah baiknya daripada banyak yang gagal terus ikut lagi pendaftaran sim gagal alangkah baiknya bikin akademi aja semacam kursusnya aja oke misalkan ada sekian jumlah yang harus dibayar dia sudah meliputi ada latihannya ada evaluasi terus ada pembelajaran baik dari segi teori dari segi prakteknya saat menyetir atau laporan-puralitas begitu dia sudah dicek kembali sudah layak tinggal terbitkan oke sim-nya kamu kan gampang ya sim A sim B kalau sim B sih jangan ya beda lagi mungkin sim A sama sim C saja kalau untuk sim B dia kan yang agak berat ya B1 B2 misalkan untuk peronton atau truck atau bus beda lagi gitu ya ini kamu bisa apa namanya coba misalkan ada kerabat atau mungkin apa rekan yang di kepolisian coba ajak panahnya biar terbuka dari sisi IT-nya seperti itu inilah evolusi dari Pak ada lagi mungkin ini harus gitu dulu sih Pak oke bagus ya untuk yang masih belum siapa Anggun apa mau presentasi Anggun cek kalau tidak ada saya coba ada ya halo halo sudah di Anggun ya oke suaranya masih rendah oh iya belum ada perubahan Pak masih di yang kemarin kamu mau buat admin apa namanya pengeran admin salah coba cek itunya XMPV-nya mungkin masih belum di apa kenapa ya Pak loginnya salah terus. Padahal tadi bisa. Jadi, waktu dicoba sebelum share screen bisa. Gak salah apa passwordnya. Coba kita cek dulu aja di database-nya ya. Mungkin ada yang keliru. Tinggal kita copy paste-nya di database aja coba. Terima kasih. Oh, sudah di-encrypt ya. Bikin ulang aja. Bikin ulang aja. Bikin ulang aja. Ini, Pak. Saya belum buat admin, belum buat tampilan admin ya, Pak. Iya. Satu-satu entah registrasi atau daftar user ya. Daftar user. Ini sebaiknya nanti. Ini user tukangnya ya. Customer-nya, Pak. Jadi? Yang bisa melihat daftar customer ini hanya admin nanti ya. Oh, iya, Pak. Tambah. Sudah ada tuh nama Anggun. Atau tadi pakai apa namanya? Primary King-nya yang mana tuh? Mungkin yang beda lagi ya. Anggun N ya. Anggun S. Atau mungkin apa. uh-call-a-bla. Nya. Nya. Tuki. Nya. 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 Oke, aku nanti ibaratnya kronologisnya diperhatikan ya Misalkan registrasi dulu, baru dia punya login, bisa punya akun untuk login Setelah itu dia baru pesan atau mungkin transaksi yang lain Di samping itu juga tadi pemilihan dan pemilahan user, misalkan admin Maka dia memiliki otoritas untuk memview semua data user, semua data tukang gitu ya Berarti ini adminnya ya Pak ya, harusnya Salah satunya ini adalah fungsi di admin nanti Oke, ada yang masih belum kebayang kira-kira nanti apa gitu ya Misalkan ada yang mau nambahkan apa gitu ya Untuk sekarang sih, mungkin ini Pak, apa namanya mau nambahin admin sama pembokingan Jadi kalau misalnya mau boking itu udah bisa gitu Pak Nanti bisa ada pemilihan harga, terus ada pemilihan warna desain gitu Sesuai Oke, oke Berapa luasnya mungkin ya, kayak gitu ya Iya Pak Oke, sekarang kita coba ke Apa namanya tadi, latar belakang ya Silahkan mungkin dari Amelia bisa share Amelia, apa sudah ada Belum itu Pak, belum sih saya Belum ya Ada yang mau didiskusikan, latar belakang yang sudah kalian susun Mungkin ada satu atau dua dari teman-teman di sini Saya boleh nggak Pak? Soalnya saya udah cuma belum Entah benar atau Di latar belakang ini bukan benar atau salah ya Tapi tepat ya Tepat yang diusung Yang disampaikan di latar belakang Tepat nggak, sesuai nggak gitu ya Jadi jangan khawatir salah atau nggak Justru yang salah Yang tidak membuat gitu ya Oke Iya Pak Maaf Pak, apa boleh saya share screen untuk latar belakang? Boleh, boleh silahkan di share Boleh di zoom ya Biasa kita lihat ini Oke Biasa tukang chat adalah layanan publik Oke bagus Kalau nanti untuk diksi ya Misalkan kata kerja yang pasif Nanti disambung ya Misalkan ditawarkan gitu ya Oke Kalau untuk ataupun itu terpisah ya Atau spasifun ya Kalau maupun baru disambung ya Baris ketiga Jadi peranggraf pertama itu kamu Secara general ya Mengantarkan Inilah ada jasa terangcat ya Nah lalu kamu sampaikan Ngechat yuk adalah Suba aplikasi Dibangun untuk menyediakan jasa Oke Terus Oke ya Terus ke bawah coba Terus ke bawah Oh ini kumus masalahnya pak Gak apa-apa Oke coba nanti Apa Kalau misalkan nanti ada pembaharuan Caranya adalah Ini kan sudah disimpan Misalkan adalah dokumen proposal 1 gitu ya Nanti kalian Jangan apa Saat melakukan revisi Jangan langsung di Apa Langsung diubah ya Tapi Save as dulu ya Misalkan dokumen proposal 2 gitu loh ya Jadi yang sebelumnya ada gitu ya Oke coba kamu simpan dulu aja ini Kita simpan Bab 1 boleh Versi 1 gitu ya Gak apa-apa namanya Proposal ya PP ya Bukan provosal ya Proposal Proposal Oke ya Proposal 1 gitu ya pak Ya boleh Versi 1 ya Terus CVS lagi Nah disini Nah disini Angguni sudah memiliki kerangka ya Paragraf 1 secara general memperkenalkan jasa tukang chat Yang akan nanti disebut ya Yang paragraf terakhir itu adalah Berdasarkan gerai tersebut maka digusulkan Nah itu bagus ya Ada penutup seperti itu bagus Nah cuma nanti di mana di paragraf tengah-tengahnya Kita akan mulai memperkenalkan apa aja sih kendalanya gitu ya Berarti setelah ini ya pak ya Setelah Di bawah ini Ini ya pak berarti disini Sebenarnya itu ngechat iuk itu dia Oke Sampai ke mana Ke satu paragraf itu Itu diletakkan di paragraf setelah berdasarkan Jadi menjelaskannya gitu loh ya Lebih bagusnya seperti itu ya Coba diubah dulu ini kan sudah kita simpan ya Di proposal 2 ya Coba dikandulah aja Yang itu yang paragraf keduanya Dipindah menjadi paragraf akhir sekarang Oh ya Disini pak Ya enter Oke kembali lagi sekarang Kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu pengguna Nah ini ya Bagus ya Masih sudah mulai memperkenalkan seperti itu ya Nanti semakin lama kita pangkas itu dia Ini juga tidak sederhana ya Misalkan Sebenarnya kita seharusnya Tidak menyertakan nama-nama penulis ya Oke Tapi ya Untuk saat ini tidak apa-apa ya Tidak masalah gitu ya Itu hal-hal yang wajar ya Bagus Kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu pengguna Yang biasa menggunakan jasa tukang cat Oke Ahmad Haziq ya Dalam melakukan pemesanan mitra jasa tukang cat Dapat menentukan jadwal Nah oke Ini nih bagus dia sudah Jadi emang pertama dia kendalanya adalah Sesuai penyesuaian jadwal ya Jadwal Nah benar Bagus ini kendala yang ditemukan ya Karena kata si Anggun Kadang si punya hajat ingin ngecatnya itu hari Senin Sementara tukang-tukang yang dia biasanya minta tolong Sedang ada kesibukan gitu loh Gak pas Gimana nih Gitu kan ya Iya Di sisi kedua Jasa tukang catnya available Tapi jobnya belum available Bisa seperti itu ya Nah alangkah baiknya kita fasilitasi itu yang pertama seperti itu ya Yang kedua Nah disini juga kamu harusnya menyentumkan nanti Apa nih ya Serta menentukan Tukang cat yang sesuai kebutuhan pengguna Maksudnya apakah cat eksterior Atau cat interior ya Atau mungkin cat yang artistik ya Sama seperti yang Tolong tembok yang di luar rumah Tolong gambarkan Entah mungkin apa Gambarnya Spiderman Atau Iron Man Atau mungkin Pegunungan gitu Kan bisa seperti itu ya Iya pak Oke ya Sehingga penulis Nah kita ganti ya Sehingga Apa Adanya penelitian ini Dimaksudkan untuk Menciptakan aplikasi gitu ya Cuma ganti dulu sehingga Di mana pak Di sehingga ya Penulis itu dihapus Ya penulis ya Sampai bermaksud dihapus Paragraf kedua masih Baris ketiga Di atasnya lagi Di atasnya Nah itu Sehingga Oke Oh iya Sehingga Dengan adanya Penelitian ini Penelitian 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 Ada tipe tuh Penelitian 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 ini Dimaksudkan Dipisah Dimaksudkan Dimaksudkan Untuk Menciptakan Terus di titik situ Di pekerjaan sehari-hari Lalu spasi Paling akhir Spasi aja Bukan ke bawah Maksudnya Space ya Nah gitu ya Di samping itu Dipisah Di samping itu Masyarakat Juga Masih belum Mengetahui Jenis Chat Untuk Ruang dalam Komah Luar Atau Untuk Aman ya Iya Pak Jadi sesuai Desain gitu ya Pak ya Iya Pipik ya Pipik Oke Serta Koma Masyarakat Juga Spasi ya Serta Spasi Masyarakat Juga Belum Mengetahui Cara Mengukur Dan menghitung Jumlah Cat Dan bahan Terkait Yang Mesti Disediakan Ya Disambung Disediakan Disambung Kan Kata Kerja Terkait Yang Mesti Disediakan Oke ya Seperti itu ya Sehingga Seringkali Terjadi Ketidak Sesuaian Ketidak Strip Sesuaian Nanti ya Sesuai Sesuaian Kurang A lagi Sesuai Sesuai An Nah gitu ya Ketidak Strip ya Ketidak Minus Strip Sesuaian Nanti Spasinya Satu Setengah Jara Antara Spasi Antara Baris Ketidak Sehingga Terjadi Ketidak Sehingga Seringkali Terjadi Ketidak Sesuaian Oke Antara Antara Bahan Dan Luas Tembok Jadi disini Kita juga Bisa Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Kadang Kalau Misalkan Mau Ngecet Atau Mau Bangun Rumah Kan Kadang Tidak Ngerti Saya Mau Membangun Rumah Mau Renovasi Atau Apapun Tiga Kali Sepuluh Meter Berapa 200 Juta Gitu Bisa Mahal Bahannya Apa Saja Pakai Busi Apa Denainya Seperti Gimana Pakai Keramik Apa Kadang Kita Tidak Tau Oke Tidak Tidak Macem Maka Kita Disini Sangat Banyak Menghemat Pintunya Apakah Pake Pintu Mahoni Pintu Jati Pintu Yang Paling Bagus Misalkan Menurut Menurut Saya Dari Kayu Borneo Yang Asli Bagus Borneo Atau Mungkin Jati Jaman Belanda Sama Seperti Ngecat Saya Mau Ngecat Luas Keseluruhan Temboknya Berapa Luas Keseluruhannya 200 Meter Persegi Itu Butuh Berapa Bahan Tergantung Kadang Kalau Kita Ingin Bermain Di Interior Di Ruangan Tamu Misalkan Biar Lebih Tamu Nyaman Mungkin Warnanya Itu Bisa Jingga Atau Mungkin Hijau Muda Itu Kalau Ruangan Keluarga Agak Merah Misalkan Kenapa Biar Aroma Semangat Hidupnya Kuat Bisa Seperti Itu Berbeda Beda Jadi Tahu Masyarakat Tidak Asal Oke Tau Lengah Ketukau Seperti Biasa Kadang Juga Bisa Sering Terjadi Ada Kecurangan Gimana Pak Berjah Kecurangannya Misalnya Oleh Si Apa Mungkin Ya Ada Mungkin Oleh Si Tukangnya Atau Mungkin Oleh Si Yang Penyajasannya Itu Dia Ada Yang Asal Kalau Kita Disini Dia Di Aplikasinya Si 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 Amelia Anggun Sinta Disini Dia Punya Simulasi Memperkirakan Kira-kira Biayanya Berapa Kalau Saya Mau Menggunakan Bahan Yang Kualitas Anak Untuk Bagian Interior Maka Bahannya Sekian Habis Liter Berarti Sekian Liter Kalau Kita Kalikan Dengan Satuan Harga Satuan Yang Ada Di Toko Sudah Kebayang Angkanya Oh Saya Berarti Nyiapin Dana Atau Biaya Sekian Uang Misalkan 2 Juta Untuk Tukangnya Di Estimasi Dia Habis Selesai Empat Hari Ternyata Hari Pertama Dia Akan Nge-plas Dulu Temboknya Kan Ada Tahapannya Anggun Ya Dia Akan Nge-plas Dulu Ketika Ada Yang Nge-plas Dia Akan Perbaiki Terus Setelah Nge-plas 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 Setelah Nge-plas Di Acih Lagi Yang Nge-plas 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 Nah Baru Mau Disiram Dulu Boleh Ketika Sudah Kering Baru Kita Apa Namanya Cet Misalkan Kalau Sudah Di Biar Bisa Nggak Usah Disiram Bisa Kita Lap Aja Pakai Kain Kering Setengah Basah Boleh Kita Lap Yang penting Debut-debut Di Tembok Sudah Nggak Nek-pen Lagi Baru Kita Bisa Cet 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 Dasar Cet 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 Itu Nunggu Kering Sambil Jalan Ketika Yang Di Sisi Awal Sudah Kering Baru Cet Yang Kedua Kalinya Jadi Seperti Itu Anggun Jadi Masyarakat Pun Terbantu Oke Ini Berdasarkan Ini Ditaruh Di bawah Atau Emang Di Sini Aja Pak Sudah Bisa Oke Cuma Di Mengajukan Sebagai Penelitian Atau Mungkin Di Lomba Kita Butuh Namanya Bukti Bukti Evidence Bagaimana Pak Barja Caranya Kita Bisa Melakukan Quizner Satu Kita Bisa Lakukan Quizner Kita Bisa Tanyakan Beberapa Pertanyaan Terkait Dunia Pengecepan Bisa Ke Saya Ke Amelia Ke Karunia Ke Anas Atau Mungkin Yang Lain Yang Kedua Bisa Kita Tanyakan Juga Ke Ahli Yang Nge Chat Atau Mungkin Tukang Jangan Berbeda Nge Chat Yang Ketiga Bisa Kita Lakukan Dengan Survei Di Literatur Ilmiah Baca Baca Misalnya Ternyata Ada Artikel Entah Di Web Atau Mungkin Di Referensi Buku Atau Mungkin Di Suatu Jurnal Atau Proceeding Kita Baca Itu Untuk Ilmu Bekal Kita Jadi Kalau Misalkan Kita Cantungkan Kata Siapa Anggun Oh Kami Sudah Mempelajari Dari Beberapa Artikel Dan Juga Dilakukan Questioner Jadi Kuat Inilah Yang Kita Sepul Dengan Akademik Kalau Ditanya Anggun Kenapa Kamu Bikin Aplikasi Jasa Nge Chat Oh Kita Punya Data Berdasarkan Data Kami Diperoleh Seperti Ini Hasil Questioner Mengatakan Katanya Disini Masyarakat Masih ada Yang belum Tahu Bahwa Ada Perbedaan Tipe jenis chat Untuk interior Ataupun Eksterior Bahkan Untuk kamar mandi Pun berbeda Lagi jenis chatnya Iya kan ya Yang Yang kedua Juga Ternyata Ada Masyarakat Yang Belum Memahami Cara Menghitung Luas Temboknya Padahal Panjang Kali Lebar Sebenarnya Yang ketiga Masyarakat Juga Belum Mengetahui Harus Menyiapkan Dana Berapa Khawatir Tidak Terjadi Kecurangan Atau Mungkin Terindikasi Penipuan Ini Datakan Kita Lepukkan Survei Ada Masyarakat ABCDE Dan segala macam Berapa Banyak Pak Barjain Kalau saat ini Teman-teman Misalkan Ada Sepuluh Darah Sumber Yang bisa Ditanya Wawancara Boleh Cukup Ini Ini Aja Teman-teman Anas Karunia Melia Anggun Zahra Asraf Ahda Dan Yang Yang Ada Disini Nanti Anggun Ingin Mengajukan Ini Ketingkat Yang Lebih Menantang Lagi Misalkan Tadi Saya Sebut Di Program Kreativitas Mahasiswa Jadi Punya Ide-ide Yang Unik Bisa Diusungkan Menjadi Suatu Profesor Lebah Dan Kita Di Prodi Atau Mungkin Di Kampus Telio Ini Sudah Ada Semacam Bukan Fasilitas Namanya Rekognisi Benar Ya Yang Ikut Lomba Ini Dia Di Rekognisi Sekian SKS Atau Mungkin Untuk Asesmen Satunya Dengan Apakul Yang Berkaitan Akan Sudah Ditambah Poin Ya Misalkan Tambah Berapa Poin Misalkan Tambah 75 Atau Mungkin 85 Sudah Sangat Bagus Jadi Teman Teman Pun Banyak Sangat Banyak Extra Bonus Punya Karya Punya Pengalaman Ikut Kompetisi Dan Bisa Menyusun Suatu Perumusan Masalah Ini Baru Latar Belakang Kalau Untuk Rumusannya Bagaimana Anggun Rumusannya Tadi Bagaimana Cara Menancang Sistem Bagaimana Mencari Atau Menentukan 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 Jadwal Tukang Itu Benar Tadi Masalah Kita Di Paragraf Kedua Yang Disampaikan Tadi Itu Disampaikan Disitu Bagaimana Sulitnya Mengatur Jadwal Terus Bagaimana Mengetahui Seberapa Ininya Sehingga Butuh Simulasi Yang ketiga Coba Ditulis Dulu Aja Silahkan Nanti Disusun Seperti Ini Yang ketiga Yang kedua Coba Ganti Bagaimana Menentukan Bagaimana Sulitnya Sulitnya Dihapus Bagaimana Menentukan Kesesuaian Antara Angguni Jasa Dan Mitra Jasa Tukan Cat Nah Gitu ya Itu ada tipografi ya Manentukan Anggun Sepertinya Tentukan Mitra Jasa Tukang Cat Setelah itu Dihapus Itu dihapus juga Nah, dihapus Itu tiga Bagaimana itu tanda tanya ya Bagaimana itu tanda tanya Iya pak Yang ketiga, bagaimana Bukan siritasi Bagaimana Bagian aman Bagian aman Oke pak Bagaimana 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 Oke kita Kita Setelah dulu Sekarang 2 menit Sampai Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadwal tukang cat pak tapi ini jadwal tukang cat dengan customer pengguna jasa kan customer kan oh iya pengguna jasa dan menentukan jadwal apa pengesanan jasanya jasa dengan mitra jasa tukang cat yang keempat apa tadi ya yang keempat ya bagaimana mengakomodir atau mungkin bagaimana mengedukasi mengedukasi masyarakat untuk mengetahui pengukuran dan perhitungan bahan habis pakai bahan habis pakai bahan catnya bahan cat bahan cat mengetahui pengukuran luas tembok maaf mengetahui pengukuran luas tembok dan perhitungan bahan cat customer ini kan pelanggan benar ya iya pak kalau kita tulis dalam bahasa asing maka customer kita cetak miring kalau enggak kita ganti pelanggan saja oke lalu ternyata pelanggan atau mungkin customer ini ternyata dia usernya adalah pengguna jasa benar ya iya pak iya pak oke ya terus coba ke tujuan sekarang ya di C itu bukan batasan masalah tapi tujuan ya baru D nya batasannya ya tujuannya adalah ada empat juga ya jadi merancang dan membuat aplikasi ya yang kedua pananya itu yang keempat yang keempat tanya tadi ya kamu harus jawab ya ya anggun ya ya pak aplikasi aplikasi website ya aplikasi berbasis website di ranah jasa pengecatan di spasi ya di spasi ranah di ranah jasa pengecatan boleh tukang cat boleh yang kedua membuat aplikasi yang membantu pengguna jasa memilih tukang cat yang sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan apakah mau ngecat dapur ngecat pekarangan taman atau mungkin eksterior yang ketiga membuat aplikasi yang memfasilitasi pengguna jasa dapat menyebutkan jadwal pengerjaan pengecatan buat aplikasi yang dapat memfasilitasi pengguna jasa yang dapat menyebutkan jadwal pengecatan dengan fleksibel dengan mudah mudah itu aja Pak ya yang keempat membuat aplikasi yang dapat membantu masyarakat teredukasi yang dapat membuat yang dapat membuat masyarakat teredukasi yang dapat mengedukasi boleh 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 masyarakat untuk mengetahui masyarakat mengetahui masyarakat mengetahui untuk mengetahui yang akan digunakan sekarang itu semua coba rapihkan dulu dari justify kanan kiri lalu spasinya 1,5 silahkan control A oke justify kanan kiri bisa nah itu sip lalu spasinya di samping pilih yang option option baris ketiga paling bawah line spacing option nah yang indentation disitu 0 gitu ya ke atas 0 ya ya udah bener-bener tuh bener tadi nah line itu 0 terus spacing 0 bagus line spacing sekarang sebelah kanan line spacing sebelahnya lagi nah itu 1,5 ya oke nah sekarang direpihin coba kembali ke atas dulu ke latar belakang nah latar belakang kalau bab 1 ngecat yuk itu mungkin halaman cover ya ya coba bab satunya jadi jadi ada halaman cover misalkan pembuatan aplikasi ngecat yuk atau mungkin apa namanya perancangan dan pembuatan aplikasi ngecat yuk berbasis website gitu ya oke disusun oleh Anggul Prasela dan Muhammad Barja Sanjaya gitu ya yang lain pun sama ya disusun oleh Amelia terus bawahnya Muhammad Barja Sanjaya gitu ya oke lalu ada bab 1 ya bab 1 lalu disitu ada latar belakang ya itu ngecat yuknya dihapus aja tuh ngecat yuknya tuh kita nanti jadikan halaman cover aja ya Anggun ya oke cuma nah latar belakang kan dia A ya ya dan dicetak tebal ya maka yang rumusan masalah pun cetak tebal ya kita cek fontnya sesuaikan ya ukurannya juga ya pak iya itu ganti 11 atau 12 aja tuh oke sekarang tujuan ya kali beri semua ya sekarang ke tujuan nah itu bukan tujuan masalah ya tujuan saja ya jadi emang tidak mencari masalah tidak mencari tujuan di suatu masalah ya tujuan maksudnya tujuannya ngapain ini oke ya oke teman-teman semuanya nanti bikin seperti yang kita bahas ya yang dicotohkan oleh Anggun ya nah disini salah satu proposal ya ini bab 1 nanti juga akan ada bab ketiga berisikan design system contohnya salah satunya adalah use case diagram yang sudah teman-teman susun yang kedua ERD ya diagram relasi basis basis datanya mungkin begitu dulu ya yang hari ini kita bisa diskusikan terima kasih untuk Anggun dan teman-teman nanti yang Anggun kasih halaman cover paling depan paling awal halaman cover terus gimana pak halaman cover isinya ya tadi ya misalkan perancangan dan pembuatan aplikasi apa ngecat yuk berbasis website dengan frameworknya larafel atau code igniter ya terus disusun oleh Anggun Prasela bawahnya lagi Muhammad Perja Sanjaya terus bawahnya lagi program studi D3 sistem informasi fakultas imut terapan takum universiti 25 November 2021 gitu ya bisa ditulis seperti itu mungkin masalah berapa fontnya biar apa tidak kaku ya misalkan bisa dibuat seperti yang buku proyek akhir pernah lihat gak belum pak oke nanti saya kasih contohnya ya yang penting ada seperti itu dulu oke yang lain paham ya teman-teman bikin ya Kamilia ya Fiona Ahmad Rido ya oke paham ya oke kita stop share dulu ya dan apa akhiri dulu ya untuk pertemuan di minggu ini ya makasih semuanya tetap sehat semangat dan selamat ya oke akhirat kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam semoga terima kasih kata ha того hai 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 hai